Oke, saya teruskan untuk cerita perjalanan di Masjid Agung, guys. Masjid Agung Sultan Banten, tepatnya di Kota Lama. Jadi, di sini saya bahas mengenai nilai kebersihan. Jadi, kebersihan di sekitar Masjid Agung sampai di sekitar Masjid Sultan Banten. Ternyata masuk. Oke, kita ganggu sebentar, guys. Tadi masuk ke WC harus punya uang Rp 2 juta. Tadi sudah saya kasih Rp 5 juta, guys. Oke, sekarang ada di sekitar Masjid Agung Sultan Banten. Di belakang saya itu ada menara sama masjid. Nah, sekarang saya ada di Gaziho-nya. Gaziho untuk istirahat menunggu Putra Makota. Saya ketahuan, lihat. Oke, guys. Saya sudah ada di lataran dari Masjid Sultan Agung. Oke, sekarang lagi menunggu Ultraman Kota. Nah, dari WC. Nah, itu. Sudah sunak itu. Sudah mau ke tempat kribus. Ya, lumayan lah. Angka 6. Oke. Oke. kebersihan di sekitar Masjid Agung untuk penilaian saya sangat tidak bersih karena banyak sekali ini kotoran-kotoran sisa makanan kotoran bungkus makanan terus apa ini perokok smoker bertebaran di sekitar tempat istirahat gas ibu terus di lantai-lantai di selokan terus lantainya itu menurut saya sih banyak sekali kotoran debu-debu ya mungkin eh mas waktu itu apa ini musim kemarau mungkin jadi kotor banyak debu padahal di sebelum kita masuk itu tidak boleh bawa sandal tidak boleh bawa sepatu tapi ada beberapa yang mau makan dan di biarkan saja mungkin harus ada penjaganya ya oke guys nah sini lokasi pelajaran Masjid ini sangat ramai baik pengunjungnya ataupun penjualnya lihat ini penjual gua itu penjual gorengan itu penjual mainan permen dan lainan apa itu penjual es jadi Indonesia gitu loh dilarang pun tetap kalau enggak ini bukan Indonesia dan itu jasa putuh itu jasa penjual es gambil bawa anak hetuk sosis s-s-s sudah mulai mendung kayaknya harus Masuk ke masjid Sangat ramai Pengunjung Banyak penjual Di sana Kalau waktu saya Jalan-jalan Di tempat lain Baik di Indonesia Ataupun di luar Itu Sebagai contoh Waktu di mana Di Vietnam Atau Singapura Itu Ada yang kontrol Waktu di Vietnam Di Bentang Itu ada Kesadaran dari Pemilik Wilayah situ Pasar itu Ada Sisa makanan Langsung dipel Langsung dipersihkan Ya guys Sangat kotor Lantainya Sisa sedotan Kekas Anjuran yang dari Depan tadi Dilarang makan Minum Tapi Kenyataannya Banyak penjual Ya tidak bisa Dhindari Kalau setelah makan Dibuang sembarangan Botol-botol Gelas Tidak sesuai dengan Anjuran yang ditulis Dari depan Tadi Dilarang makan Minum Tapi Banyak penjual Masongan Penjual Yang hilir mudik Di pelaturan Oke Namping ini perlu Tindakan Dari Dinas Pariwisata Dinas Pendapatan Dara Dari Kota Banten Oke guys Tuh Lihat itu Makan Minum Buang Sana Buang Sini Dilarang makan Minum Tapi Banyak penjual Indonesia Indonesia Raya Apa Ice Itu Jual Ice Cocok Habis makan Buang Saki Kotor WC Di dalam Tidak ada air Jadi Tayamum Berarti ya Tayamum Berarti Jadi Kalau Disini Antisipasi Masuk Ke WC Bawa Air Sendiri Guys Jadi Di Dalam Sana Air Tidak Ada Jadi Setelah Kencing Atau Apa Tayamum Guys Jadi Tidak Ada Air Oke Sip Oh Itu Lihat Kekus Matam Maksud Saya Begini Jadi Kita Tidak Usah Jauh Jauh Ke Eropa Atau Ke Mekah Madinah Terlalu Jauh Mungkin Kelasnya Indonesia Mungkin Di Negara Asia Tenggara Indonesia Sangat Tertinggal Jauh Untuk Kebersihan Kesadaran Masyarakatnya Sangat Jauh Banget Saya Sudah Lihat Di Indonesia Khususnya Kesadaran Orang Indonesia Untuk Membuang Sampah Terus Menjaga Kebersihan Ini Masih Di bawah Negara Asia Tenggara Oke Guys Banyak Sampah Tuh Sampah Lagi Rokok Rokok Ada Banyak Sekali Di luar Sebelum Mau Masjid sub indo by broth3rmax